Di nanti suksesasi, suksesasi yang terima kasih. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugato Sabran membuka secara resmi acara rapat koordinasi atau Rakor Damang dan Dewan Adat Dayak atau DATSE Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu 12 Agustus pagi. Mengawali sambutannya, Gubernur mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua yang berkenan hadir dan memberikan arahan terkait sejumlah hal yang menjadi perhatian pemerintah. Orang nomor satu di Kalimantan Tengah ini menuturkan jika situasi saat ini memang sulit. Di tengah merembaknya virus corona, pemerintah dan masyarakat harus bersinergi, melakukan upaya penanggulangan sekaligus antisipasi dan penjegahan, serta bekerja keras untuk pemulihan dampak ekonomi yang saat ini sangat dirasakan masyarakat. Para Damang, Mantir Adat, Dewan Adat Dayak, dan Kepala Daerah diminta untuk terus mengedukasi masyarakat agar patuh pada protokol kesehatan, mencegah dan meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 lantaran COVID-19 ini tidak bisa dianggap main-main, karena sudah banyak yang menjadi korban akibat terpapan. Pemulihan perekonomian secara bertahap juga menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Gubernur Sugianto juga mengajak semua Damang, Mantir, Dewan Adat Dayak, dan masyarakat Dayak untuk bersama-sama mendukung potestet program pemerintah pusat di Kalimantan Tengah. Potestet ini nantinya bukan cuma padi, tapi juga ketahanan pangan, baik peternakan, pertanian, sampai hilirisasi. Pemerintah Kalimantan Tengah telah memperjuangkan agar masyarakat Kalteng yang berperan di potestet, bukan transmigrasi. Saya tahu persis ada daftarnya di, di apa, aduh di Kambil, di Kambil, di Kambil, di Kambil, di RUBN itu. Banyak orang-orang kita yang dapat di kota Pelangkara ini orang-orang di Padayak, dapat dijual caranya. Tapi mana, Pak? Ini berdemang. Ini nggak boleh, Pak. Kalau sudah dapat lahan, tidak boleh dijual. Nanti akan kita buat aturan juga. Nggak boleh dijual. Lahan teribut, banyak orang kita jual lahan di situ. Setelah mau menjadikan penestet ini, ribut lagi kita. Padahal menitus, nantinya. Kalau di Kulbus itu, warga kran sudah 30 tahun ke atas, Pak. Berarti sudah 3 generasi yang mereka, 3 orang lain. Nah, terus di daun itu warga kita. Tapi warga kita di barang juga jual-jual lahan. Hapal, Pak. Kalau saya sebut satu-satu, namanya siapa yang dapat di kota Pelangkara ini? Hapal. Amdatanya. Nah, kali ini ke depan ini, kita boleh lagi, Pak. Sesusah apa, konsumsi kita apa, jangan menjual malah, Pak. Di samping itu, pemerintah daerah juga memperhatikan infrastruktur sarana pendidikan anak-anak masyarakat belia. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Adatdaya Kalimantan Tengah, Haji Agustiar Sabran, Sekretaris Madan, Yoko Buskumis, Kapolda Kalteng Irjende di Prasetyo, Korkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten dan Kota Bupati Wali Kota. Sejumlah tokoh serta dihadiri 107 damang se-Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Endra Setiawan Batara TV mengabarkan.